Halo salam sehat ya kita nyalirkan air ya ini air ya nyalirkan untuk menyiram ini ini jangkauannya lima meter ya ini jagungnya sudah mulai tumbuh ya mulai tumbuh jadi jagung kita tanam empat hari yang lalu ya konsekuensi dari kerja itu ya terkadang ini nggak ada luka ya ini ada darah sudah mulai kurang darahnya ya tadi banyak sekali ya bisa dapat ya ini juga sudah saatnya ya Oh sudah dibatang pilih lawan ini indukan ya jadi tidak terlalu ini kalau dia sudah generasi kedua itu ya ini juga mungkin 2-3 hari hari kita paden hari ini kita paden ini ya bisa dapat dan saya ada kalau dapat buah aja dari sana ah ya Tidak terlalu salah, ya. Ada yang rusak, ya. Tidak ada yang dimakan kelelawar. Kisah 9 bulan yang lalu saya tanam ini, ya. Jadi kalau rajin tanam dengan anak pisang, suatu saat akan menuai anak pisang, ya. Sudah ada yang dimakan kelelawar, jadi cukup bagiannya kelelawar sudah, ya. Ini juga kita bisa besok kita panen, ya. Jadi di sana itu, batangannya nanti itu kita akan buat fermentasi, fermentasi pakan ternak. Nah, ini kandang ternak kita yang berlangsung, ya. Tanaman-tanaman luar biasa di sini, ya. Jadi semua pisang yang telah tumbuh itu saya yang menang-menangnya. Entah ada yang sudah setahun, entah yang baru. Kemudian ke sana itu juga keliling-keliling, ya. Jadi di sini ada 7 jenis pisang, ya. Ini pisang kapendis. Kita keluarkan ini. Ini dari cembung kusian, tunggu pisang aja, ya. Nah, kita keluarkan. Supaya pisangnya bisa sehat. Ini kelihatan agak akan besar. Ini juga kita akan jadikan, apa namanya? Tris-tris untuk ternak dan ternaman. Jantungnya ini, ya. Mungkin ini dua hari lagi kita keluarkan ini, ya. Jadi merawat pisang itu, lihat daun kering harus dikeluarkan. Salam sehat bagi semuanya. Tuhan memberkati selasa 10 November 2020. Luka, ya. Konsekuensi dari kerja, ya. Tersampung, GPT.